Inilah bentuk ekspresi pedagang miras saat digerbek petugas gabungan kepolisian Polres Bogor, TNI, dan Satpol PP Kabupaten Bogor. Pemilik warung miras berkedok kuarkop ini tidak dapat berkutik saat petugas menemukan sejumlah botol miras dan beberapa dirijen berisi ciu dan miras oplosan dari warung kecil yang tertutup rapat di area pertokohan di Jalan Raya Bogor, Jakarta, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Tidak hanya pada warung kecil saja, razia narkoba dan minuman keras di penghujung tahun ini pun dilakukan pula petugas gabungan pada tempat hiburan malam yang berada di Kecamatan Sukaraja dan Babakan Madang. Dari hasil razia ini, petugas menyita ratusan botol miras, ciu, dan miras oplosan dan juga beberapa pengunjung THM yang tertangkap tangan menggunakan narkoba. Kita sama-sama melaksanakan razia gabungan dengan Subdien Pomo Cibinong, gabungan juga dengan Subdien Pomo Cibinong, untuk razia kita ada enam titik. Ada enam titik, di kawasan Kecamatan Babakan Madang tadi ada dua titik, di kawasan Sukaraja ada tiga titik. Hasilnya kita menyita ada ratusan botol miras, terdiri dari berbagai macam jenis termasuk ciu. Tadi juga hasil pemeriksaan, juga pengunjung kebetulan tertangkap tangan ya, ada yang positif menggunakan narkoba. Selanjutnya dengan menggunakan truk, kepolisian Polres Bogor membawa barang-barang haram ini ke Mako Polres Bogor untuk diamankan. Dari Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan. Terima kasih telah menonton!